Hai editor, disini dengan Yahya Kemarin ada yang request untuk membuat logo seperti ini Dan disini tutorialnya saya bagi 2 guys Yang pertama itu fokus ke instannya Dan yang kedua itu ke manual Atau fokus ke hasilnya Dan kalian membutuhkan semua aplikasi ini guys Download aja di link deskripsi di bawah Setelah itu, simak video berikut Yo! Hai Yang pertama kita membuat tutorial yang paling simple atau yang instant guys Yang pertama adalah buka aplikasi Pixelab Setelah itu geser ke bawah dan ubah backgroundnya ke putih Setelah itu kita ke huruf A ini Dan kasih textnya Disini saya samakan dengan logo aslinya aja Yaitu Skrillex Atau Skrillex Terserah bodoh amat anjing Dan kita kasih spasi guys Di Antaranya Di awal dan di akhir Biar tidak terpotong Fontnya Setelah itu klik ok Dan ubah fontnya ke Yang ini Skrillex 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 Dan ubah warnanya ke hitam dan checklist lagi Ganti Dan di posisinya ke yang paling tengah Seperti ini Seperti ini Seperti ini Dan karena ini sedikit ada Tidak ada jarak ini Antara R dan I Kita kasih jarak guys Disini Di spasing Lalu gedein Setelah itu checklist Dan Ubah ke yang paling tengah lagi guys Seperti ini Kalau sudah seperti ini Sekarang kita Ubah warnanya Si I dan LL ini Caranya adalah kita copy dulu guys Kita copy dan kita edit Hapus EX nya dan SKR nya Setelah itu selesai Ok Dan ubah warnanya ke merah Dan checklist Setelah itu ganti posisinya Seperti ini Di relative position Ini bisa Tengah Tengah Seperti itu Dengan Dengan tanpa manual Setelah itu kita Ganti posisinya Kesamakan yang itu guys Dan Kita klik position Dan geser Geser guys Seperti ini Biar pas Kita kecilin Dan kita geser Kalau Karena ini sudah pas Kita checklist guys Dan Kira-kira Hasilnya Seperti ini Dan Sekarang kita masuk Ke tahap yang sedikit Sulit guys Atau Kita mendingin Ke hasilnya Dan Kenapa saya Membuat cekesannya Karena disini Lihat Disini ada yang Instant Ardroid Dan hasilnya T nya kepanjangan Dan O nya Gak jelas Gitu Bukannya gak jelas Tapi cuma Gak bagus Gitu aja Kalau sudah Kalian membuat Seperti ini Bukanya Di Pixie Pro Ya guys Buat cekesan seperti ini Lalu buka di Pixie Pro Setelah itu kita tinggal Kasih font nya Klik sticker Dan klik title Dan Seperti biasa Kita kasih font yang ini Download aja di link deskripsi di bawah Dan kita kasih hurufnya Satu-satu guys Seperti ini A Checklist Dan Gedin Kasih disini Dan duplicate guys Jangan kasih lagi Duplicate Setelah itu Ubah ke R Cuma gini doang Ubah ke R Selesai Dan checklist Checklist Seperti ini Doang guys Dan kita lihat disana Oh seperti itu Oke oke Setelah itu Duplicate lagi guys Dan ubah ke T Dan selesai Dan checklist Saya biarkan seperti ini aja Nanti saya Geser-geser sendiri Atau Nanti Kita ke finishing aja Setelah itu Kita duplicate lagi guys Dan kita ke D Selesai Dan checklist Setelah itu Kita ke R lagi Duplicate yang R aja Biar gak ribet Dan boom Setelah itu Huruf O nya ini Yang tidak jelas ini Kita duplicate R nya Dan Kita kasih U Huruf U Selesai Dan checklist Lihat Seperti ini Dan saya geser Ke atas ini Biar Keren aja Wah Biar udah sih Kita kasih putih aja Ya guys Kita putihin Seperti ini Dan checklist Dan seperti ini guys Setelah itu Duplicate U nya Saya keatasin Biar Menutup Dan jadi U Seperti ini Dan boom Setelah itu Duplicate D nya guys Dan Dan Kita bawa ke I Selesai Dan checklist Setelah itu Kita duplicate D nya lagi Dan Boom Kita kera-kera Seperti ini Kalau benar-benar Fix hasilnya Seperti ini Hilangin Background nya aja guys Biar bisa menjadi Mentah Benar-benar Mentah guys Seperti ini Select Select All aja Dan Geser ke bawah Make transparent guys Dan checklist Dan inilah hasil Transparent nya guys Dan sekarang Kita ke finishing guys Yang pertama kita Hapus menahan Di atas ini dulu Yang Gak jelas ini Dan ini juga Setelah itu Kita Bagusin guys Dengan cara Seperti ini Yang pertama Ukurannya Pastikan ukurannya Itu besar guys Jangan Kecil Disini full xd Tapi saya gedein lagi Biar lebih gede Seperti ini 2500 Oke Dan Scale Checklist Setelah itu Kita Tempel dengan Cara efek Setelah itu RS Parts Tapi disini Kalian tidak akan Bisa mengubahnya lagi Seperti ini Kalian lihat Ini sudah tidak Bisa diubah lagi Dan lakukan Seperti itu Yang fix Fix aja Yang sudah Pasti benar Disitu Seperti ini Kalau sudah Kita ke yang D dulu aja D Dan checklist Dan kita Sekarang ke Yang T Dan yang T ini Kita hapus yang Disini dulu Ganti questnya Ke yang Ini Dan geser Geser Seperti ini Sudah Mungkin Yalah Sudah Sudah Seperti ini Setelah itu Checklist Dan jelek Dan jelek Gak 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 Setelah itu Yang R Oh iya Guys Dan pastikan Kalian Harus memilih Yang warna merah Itu yang mana Disini Saya kasih warna merah Yang mana O nya Aja R nya Juga R nya Juga Kita kasih warna Merah Seperti ini Bagus Gak Gak Boto Amat Mending Ada Merah Gitu Aja 94 Aja Biar Keren Kalau sudah Seperti ini Ya Seperti biasa Guys Kita Ikan Indy sudah Fix Kita Checklist Dan ini Setelah itu Kita checklist Oh sebelum checklist Kita Pocok-pocokkan Seperti ini Dan checklist Setelah itu Yang atas ini Dan Seperti ini Dan ini Lumayan Lumayan Sedikit sulit Oh ini Kurang ke atas Yang ini Lihat Tidak Tidak Resist Gampang guys Nanti Saya punya Ide Pertama kita Hapus Seperti ini Karena ini Tidak Bisa Dihapus Jadi Seperti ini Aja Ini Ini bisa Guys Wah Ini bisa Guys Lebay Setelah itu Checklist Guys Dan Hasilnya Seperti ini Wow Kenapa Jelaret Seperti itu Sekarang Kita ke Paint Mask Selection Dan Ya Kita seleksi Seperti guys Seperti ini Disini Biar sama Dengan Yang bawah Kotak Gitu Udah Udah Sekarang Yang ini Kita Kedengkaran Aja Seperti ini Susah Susah Sudah 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 Setelah itu Ke bawah Dan make Transparent Dan Sudah Dan Kira-kira Hasilnya Seperti ini Jika kalian Ingin Mengasih Background Yang Warna Putih Kita Tinggal Kesini Dan Add Background Dan Checklist Cuma Seperti ini Guys Tapi Saran Saya Tidak Usah Dikasih Background Karena Kalian Pasti Butuh Yang Paling Mentah Untuk Kalian Apa-apakan Terserah Bada Amat Setelah Itu Save Dan Kira-kira Rajin Seperti Ini Dan Terima Terima Sampai Habis Jangan Lupa Like Comment And Subscribe Dan Jika Ada Salah Kata Saya Mohon Maaf Sampai Jumpa Di Video Berikutnya Yo Terima Sampai 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 sub indo by broth3rmax